Meski telah keluar dari zona merah, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, meminta masyarakat Sulawesi Selatan tetap mentaati aturan protokol kesehatan hingga ditemukannya vaksin. Selain itu, tes usap harus tetap dilakukan sebagai upaya tracking kasus. Hingga tanggal 7 Oktober, konfirmasi positif di Sulawesi Selatan mencapai 16.085 orang, yang sembuh mencapai 13.454 atau 83,6 persen, dan yang meninggal dunia 427 atau 2,7 persen. Kita gak usah terlalu euforia dulu, karena yang namanya virus, lengah sedikit masuk Pak. Jadi kuncinya adalah kita syukuri, ini artinya bahwa tingkat disiplin masyarakat Sulawesi Selatan sudah tinggi, tingkat kesadaran sudah tinggi. Tapi jangan kendor, jangan kita kendor. Kita tetap harus konsisten menjaga diri, sambil menunggu vaksin. Dari jumlah kasus positif mingguan, 6 dari 10 provinsi mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Penurunan paling signifikan terjadi di Sulawesi Selatan sebesar 30,1 persen, dan di Jawa Barat 28,5 persen. Sementara dari jumlah kasus meninggal mingguan, 4 dari provinsi mengalami penurunan cukup signifikan, yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Bali. Penurunan paling signifikan terjadi di DKI Jakarta sebesar 62,4 persen. Nila Rustam, Kompas TV